Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang Dari mana sih DC Pinjol Atau DC Lapangan Pinjol Bisa tau data-data pribadi kita Atau mungkin ya siapa sih Informan sebenarnya dari DC Pinjol ini Padahal kan mereka gak bisa Akses seluruh kontak kita Kok bisa-bisanya mereka itu kadang tau Kita itu sekolah dimana, kuliah dimana Atau mungkin kerja dimana Dan di cabang mana Nah ini ada beberapa rekan-rekan ya Yang kemarin bertanya di kolom komentar Bang kok bisa tau sih DC Pinjol ini Sampai nelpon kantor saya Dan dia kok bisa tau ya Kemana saya itu Ditelepon di cabang mana Padahal kan saya tidak mencantumkan saat itu Untuk lokasi cabang Apakah dia ngecekin percabang dimana kita bekerja Nah kita akan bahas di video kali ini teman-teman Oke sumber paling mudah digapai Oleh DC-DC Pinjol adalah Sosial media kalian Kalau kalian termasuk orang yang aktif nge-sosmet Nah itu DC itu bakal gampang banget Untuk cari data-data atau aktivitas kalian Mungkin dari IG story kalian Atau mungkin di Facebook kalian Ataupun di beberapa platform-platform yang Kalian aktif disana Itu akan jauh lebih mudah untuk dikorek oleh si DC tersebut Nah saran saya Ketika hal ini terjadi Ya mungkin agak dikurang-kurangi Atau di private aja dulu akun-akunnya Cuman masalahnya kan Kita tidak pernah tau Jangan-jangan mereka udah follow kita dari lama Jangan-jangan kita udah temenan sama DC itu dari lama Nah ini agak sulit sekali untuk dikontrolnya Nah lalu selanjutnya adalah Yang paling gampang banget mereka temui adalah Dari Gate Contact Kalian tau kan Aplikasi Gate Contact itu Biasanya ini juga kalian lakukan sendiri kan Ketika kalian punya kenalan Misal Kalian kerja di Bank Mandiri Katakanlah cabang Surabaya Misal seperti itu Nah cabang Surabaya ini kan dibagi lagi ya Surabaya ada yang kecamatan A Kecamatan B Kecamatan C Atau mungkin ya ada nama sendiri lah di cabang-cabangnya Nah pasti Rekan-rekan kerja kalian Atau mungkin partner kerja kalian Atau kenalan kalian Yang mungkin mengenal kalian itu Kerja di Bank Mandiri Nah itu kan pasti ngesimpen kontak temen-temen Itu misal Jono Mandiri Kecamatan A Atau Mandiri Surabaya Seperti itu Nah dari situlah Mereka tuh kadang ngecek dan mendapatkan Data-data kalian itu Kerja di mana Atau mungkin kalian itu ikut komunitas apa Mereka tuh ngecek Itu orang ini tuh siapa sih Nah ini coba deh Kalian terapkan di Coba iseng-iseng Nomor temen kalian Kalian cek Banyak kok Oh orang ini Ternyata Sebagai manajernya Supermarket ini Oh orang ini ternyata Pernah kerja di cabang ini Itu ketahuan dan kelihatan semua disitu Karena kan mungkin kenalan kalian yang dulu-dulu Nyimpen nomor kalian ya Ya berdasarkan Mereka kenal kalian pertama kali Di mana Dan dalam rangka apa Nah biasanya kan di save-nya seperti itu Itu adalah cara yang paling simple sih Nah terus bagaimana cara mengatasinya Kalau tidak salah Di get contact itu Kalian bisa kok request Untuk dihapuskan Seperti itu Cuman kan Kadang orang gak ngeh ya Jadi ya dibiarkan aja Seperti itu Nah Untuk hal ini Teman-teman tidak perlu takut ya Sedangkan Banyak juga Oknum-oknum DC Yang tidak bertanggung jawab Itu mengancam Kalian akan menyebarkan data kalian Dengan modal ya menyebutkan data-data kalian Seakan-akan mereka itu benar-benar bisa menyadap HP kalian Seakan-akan itu mereka benar-benar punya data lengkap kalian Nah ini tujuan dari video ini sebenarnya seperti itu Agar teman-teman tidak gampang tertipu Bahwa sebenarnya Kalau misalnya urusan seperti ini Itu gak melulu soal dia bisa ngebobol HP kalian loh Bisa jadi dia itu punya data-data kalian Yang seakan-akan membuat kalian Loh kok dia bisa tau ya Loh kok dia bisa tau ya Nah tujuannya adalah untuk Ya Gertak aja Ini loh Gue punya data-data pribadi lo Lo mau gak data ini gue sebar Gue hack dan lain sebagainya Kalau lo gak segera bayar Nah seperti itu ya teman-teman ya Seperti itu polanya mereka Nah saya rasa Ini wajib banget Untuk teman-teman Pahami juga Wajib banget Untuk teman-teman Evaluasi juga ya Karena Jangan sampai sedikit-sedikit percaya Sedikit-sedikit percaya Terkait hal-hal seperti ini Ya Karena ya Tenang aja Gak secanggih itu kok mereka Ya Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga teman-teman yang galbe bisa Segera melunasi utang-utangnya Amin amin Yarobal Alamin Wassalamualaikum Wr. Wb